Assalamualaikum teman-teman sahabat petani buat teman-teman yang mungkin baru mencoba membudidayakan tanaman cabai disini kami coba bagikan di video kali ini bagaimana kita membudidayakan tanaman cabai dengan konsep tanpa modal paling tidak atau minimal kita bisa menanam cabai dengan modal yang sangat minim jadi dalam kesempatan kali ini ya teman-teman kami bagikan cara kami dalam membudidayakan tanaman cabai jadi kalau kita sering mendengar ya ada orang yang membudidayakan tanaman cabai dengan modal misalnya sampai dia menjual dengan menjual mobil kemudian untuk modal menanam cabai tapi pada akhirnya setelah panen jangankan kebeli mobil motor saja tidak kebeli itu sering terjadi seperti itu teman-teman jadi buat teman-teman yang masih mungkin baru mau membudidayakan tanaman cabai kita coba membangun sebuah konsep bagaimana kita bisa menanam cabai dengan modal yang sangat minim syukur-syukur kita bisa menanam cabai tanpa modal jadi teman-teman sahabat petani disini yang perlu saya tekankan pertama bahwa jangan pernah teman-teman menanam cabai dengan sistem tunggal karena kalau kita menanam cabai dengan sistem tunggal berarti kita hanya menunggu dari satu jenis tanaman itu saja tanpa ada harapan dari tanaman yang lain artinya disini kalau kita menanam cabai berarti kita harus wajib dengan tumpang sari nah sahabat petani di lahan ini kami menanam cabai dengan sistem 3 in 1 yang sebenarnya untuk dari persiapan olah lahan sampai dengan usia 1 bulan tanaman cabai ini sudah kita review secara bertahap ya teman-teman jadi disini tanaman pokoknya adalah tanaman cabai yang kita tanam 2 baris kanan dan kiri kemudian di bagian tengahnya kita tanam tomat jadi tiap titik lubang tanaman tomat ini kita tanam 2 sehingga nanti satu tanaman tomat ini kita tarik kelanjaran yang sini dan satu lagi kita tarik kelanjaran yang sana jadi tumpang sarinya adalah tomat kemudian disamping kanan dan kiri mulsa ini di tanah timbunannya kita tanam dengan sawi teman-teman ini kita tanam dengan sawi teman-teman jadi kalau kita menanam dengan cara ini berarti disini ada 3 jenis tanaman yang kita harapkan nantinya ini akan menghasilkan sebagai gambaran ya teman-teman disini kami menanam cabai di luas lahan kurang lebih 10 rantai atau sekitar 4000 meter persegi ini berarti populasi tanaman cabainya itu kurang lebih 10 ribu batang ya 10 ribu batang kemudian untuk tanaman sawinya kalau kita hitung jumlah tanaman sawi itu sama dengan jumlah tanaman cabai berarti tanaman sawinya juga ada sekitar 10 ribu tanaman yang kalau kita hitung rata-rata misalnya hasil panen dari sawi ini 1 kilonya adalah 2 batang walaupun sebenarnya lebih ya ini 1 batangannya kadang-kadang hampir 1 kilo ya teman-teman tapi kalau kita buat target kita buat target minimal kalau 2 batang sawi ini kita target 1 kilo maka dari tanaman sawinya ini ada potensi hasil 5 ton kurang lebih ya tergantung bagaimana nanti harganya jadi saya menanam di 10 rantai ini teman-teman ini sudah menghabiskan modal sampai dengan usia tanaman cabai kurang lebih 1 bulan ini sudah menghabiskan modal sekitar hampir 25 juta ya hampir 25 juta nah kalau dari tanaman sawinya dengan potensi hasilnya adalah 5 ton kurang lebih misalnya kita buat harga 3 ribu misalnya misalnya berarti ada harapan untuk mengembalikan modal sampai dengan saat ini dalam membedakan cabai ini ada harapan 15 juta ini baru dari tanaman sawinya atau kalau misalnya kita buat harga 2 ribu saja itu sudah kita masih bisa berharap 10 juta ya kan kita masih bisa mengharapkan hasil 10 juta dari tanaman sawinya yang ini hanya memanfaatkan tanah timbunan di kanan dan kiri mulsa nah setelah tanaman sawinya ini dipanen kita masih ada harapan yang kedua yaitu dari tanaman tomatnya taruhlah sampai dengan tanaman cabai ini nanti produktif bisa dipanen modal yang kita habiskan untuk lahan 10 rantai ini misalnya sampai dengan 30 juta di awal kita sudah terbantu dengan tanaman sawinya dan alhamdulillah hari ini tanaman untuk jenis sawi putih ini harganya memang lagi lumayan tinggi teman-teman kemarin sampai 6 ribu dan hari ini informasinya 4.500 jadi masih lah kalau misalnya harga 4 ribu saja kita kalikan 5 ton maka ada hasil sekitar 20 juta berarti kalau sampai tanaman cabainya ini produktif nanti kita habis modal sekitar 30 juta maka modal yang harus kita kembalikan itu masih 10 juta dan itu ada harapan pada tanaman tomat ya ada harapan dari hasil tomatnya nanti jadi dengan pertimbangan seperti ini teman-teman dari atau dengan dua tumpang sari ini harapan untuk mengembalikan modal dari keseluruhan tanam cabai, tomat, dan sawi insyaallah ini bisa tercover atau paling tidak paling tidak dari hasil sawi dan tomat ini bisa mengembalikan sebagian besar modalnya sehingga nanti ketika tanaman ini tinggal tanaman cabainya saja itu tinggal tersisa sedikit modal jadi konsep dari menanam cabai dengan tanpa modal itu gambarannya seperti itu teman-teman tapi tentu semua itu tergantung rezeki orang masing-masing ya teman-teman ya kita tidak bisa memaksakan tapi paling tidak kalau kita punya konsep menanam cabai tanpa modal atau paling tidak bisa meminimalisir modal ini dengan perhitungan dan gambaran yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman mudah-mudahan ini bisa tercapai nah ini saya contohkan pada lahan yang tanaman sawinya belum begitu rimbun sehingga bentuk bedengannya ini masih terlihat jelas ya teman-teman sahabat petani jadi kalau disini kita menerapkan untuk lebar bedengannya itu 80 dan siringnya 80 cm kemudian di bagian sisi kanan dan kiri dari bedengan ini ini kan kita timbun ya tujuannya yang pertama agar pupuk yang ada di dalam bedengan ini yang tertutup mulsa ini tidak terbawa air keluar gitu ya sehingga pupuk dasarnya lebih aman nah timbunan di luar mulsa ini ini bisa kita manfaatkan banyak sekali yang bisa kita tanam sebenarnya teman-teman kebetulan disini kita untuk tanaman yang saat ini kita tanam sawi putih jadi dari timbunan di luar mulsa ini kita bisa tanam seperti sawi putih kemudian mungkin pokcoy bisa juga teman-teman tanam seledri atau yang untuk teman-teman yang tinggal di daerah dataran rendah mungkin tidak begitu yakin dengan tanaman seperti ini teman-teman bisa misalnya menanam kacang tanah atau sejenis kacang-kacangan yang lain lah kan ada juga jenis tanaman kacang yang dia rimbun tanpa menggunakan lanjaran jadi pemanfaatan timbunan ini untuk tumpang sari yang ketiga setelah tomat karena disini tanaman pokoknya adalah cabai gitu ya teman-teman jadi jangan sia-siakan kalau memang kita menanam cabai ingin punya konsep menanam cabai dengan tanpa modal berarti kita harus mengupayakan bagaimana agar tanaman tumpang sari hasil dari tanaman tumpang sari itu nantinya bisa meng-cover modal yang sudah kita keluarkan untuk semua jenis tanaman ini untuk semua jenis tanaman ini jadi setelah sawi nanti berlanjut yang kedua adalah tanaman tumpang sari yang kedua yaitu tanaman tomatnya kira-kira gambarannya seperti itu oke teman-teman sahabat petani alhamdulillah hari ini kita mulai nih panin sawinya kebetulan harganya juga lagi bagus jadi kita guyur untuk hari ini kisaran 35 karung pesanan coba Kang Dede berapa ini per bijinya itu kira-kira ada sekilo? ada sekilo kemarin perhitungan kita kita buat rata-rata dua biji, dua pohon, satu kilo ya walaupun memang untuk jenis sawi ini bisa lebih dari satu kilo teman-teman kalau kita biarkan sampai besar jadi ini kita baru pilih-pilih ya teman-teman yang ukuran masih agak kecil masih ditinggal dan untuk jenis sawi ini setelah dipotong memang harus dibuat layu dulu biar gak hancur pada saat dimasukkan ke dalam karung nih teman-teman rata-rata di atas satu kilo sih ya untuk yang sudah siap untuk dipotong kita optimalkan di atas satu kilo karena memang kalau kita biarkan sampai dia bertelur memang bisa sampai dua kilo teman-teman untuk jenis sawi ini tapi biasanya kasihan pedagang pengecer ya kalau terlalu berat susah untuk jualnya nah jadi teman-teman sahabat petani intinya kalau kita menanam cabai kita harus berusaha bagaimana caranya agar modal yang kita keluarkan itu bisa kembali dari tanaman tumpang sarinya sehingga ketika tanaman tumpang sarinya itu sudah kita panen tinggal tanaman cabainya saja modal itu sudah bisa kembali dari tanaman tumpang sari itu makanya saya istilahkan dengan menanam cabai tanpa modal karena modalnya sudah kembali dari tanaman tumpang sarinya jadi sekarang bagaimana kita berpikir kira-kira kalau kita menanam cabai tanaman tumpang sarinya apa yang cocok untuk iklim di daerah teman-teman dan ini sudah kami lakukan berkali-kali dan buat teman-teman yang ingin melihat atau update selanjutnya nanti kami akan coba update dan bagikan kepada teman-teman karena ini kan masih saat ini baru proses panen tanaman sawinya belum nanti kita beralih ke tanaman tomatnya sehingga nanti akhirnya tinggal tanaman cabainya saja makanya saya bilang jangan menanam cabai dengan sistem tunggal kalau kita hanya menanam cabai saja tanpa ada tanaman tumpang sari lainnya yang bisa memback up atau meng cover dari modal yang sudah kita keluarkan kalau kita menanam misalnya gambarannya seperti saya menanam di lahan ini seluas 10 rantai menghabiskan modal misalnya sekitar 30 juta berarti 30 juta itu harus dikembalikan dari hasil tanaman cabai berbeda kalau kita melakukan tumpang sari seperti ini insya Allah modal yang sudah kami keluarkan ini bisa mudah-mudahan bisa terangkat dari tanaman sawi dan juga tomatnya oke teman-teman sahabat petani itu saja yang bisa kami bagikan kali ini insya Allah nanti kita lanjut update video berikutnya karena disini masih ada tanaman cabai, tanaman tomat dan sekaligus nanti kami bagikan bagaimana hasil yang kami dapatkan dari pola tumpang sari 3 in 1 ini yang tujuannya disini berdasarkan konsep yang saya terapkan menanam cabai tanpa modal mudah-mudahan apa yang kami bagikan ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video kami di channel youtube sahabat petani Lampung tunggu video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh